Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali tentunya bersama saya Nah oke apa kabarnya buat teman-teman semua saya doakan semoga sehat selalu dan saya doakan semoga rezeki nyalancar ya amin Oke jadi pada pembahasan kali ini yang akan kita bahas adalah cara upload untuk video shot yang benar ya dan untuk cara settingnya kita akan bedah di video kali ini teman-teman ya Oke jadi terkhusus buat teman-teman semua yang baru membangun channel YouTube nya hanya dengan bermodalkan HP saja kemudian dubbing seperti ini ya saya doakan semoga cepat mendapatkan subscriber dan juga cepat kejar jam tayang untuk di channel YouTube ya jadi peluang kita untuk menjadi konten kreator di YouTube itu kita tidak perlu banyak modal teman-teman yang cukup manfaatkan untuk HP Android saja kemudian kita dubbing seperti ini dan menggunakan perekam layar ya kita juga bisa berpeluang menjadi konten kreator di YouTube ini dan untuk aplikasi-aplikasi yang sudah saya gunakan juga sudah saya bagikan yang untuk di video sebelumnya tentang aplikasi apa saja sih yang saya gunakan untuk video editing sebuah channel di channel YouTube ini Oke jadi untuk selanjutnya ya jadi untuk video shot sendiri saat ini memang menunjang untuk jangkauan dari video kita teman-teman ya jangkauan dari subscriber kemudian jangkauan dari penayangan jadi sudah banyak juga yang membuktikan bahwa dengan manfaatkan sebuah video shot ya mereka memiliki jangkauannya luas bahkan juga subscribernya juga bisa cepat bertambah ya tetapi video shot yang memang buatan kita sendiri editing kita sendiri teman-teman ya jadi untuk yang masih baru ya pastikan kita menggunakan video yang original ya ataupun buatan kita sendiri agar nantinya untuk video kita itu bisa lolos monetisasi untuk di YouTube ya Oke bahkan ada juga perseratan terbaru untuk di YouTube yakni sekitar 500 subscriber dan juga 3000 jam waktu tayang ya kita bisa mendapatkan tiga fitur monetisasi nah ini kesempatan buat teman-teman semua yang mungkin baru membangun untuk channel YouTube nya tetap semangat ya karena disini YouTube sendiri memberikan kemudahan ataupun keringanan ya buat kita sebagai konten kreator untuk di YouTube ini Oke jadi sebagai referensi ataupun sebagai buktinya disini saya akan klik saya di bagian YouTube studio ya untuk sebuah video shot ya agar nanti jangkauannya bisa luas nah disini saya akan masuk ke dalam YouTube studio seperti ini dan disini ada penayangan sekitar 185 ribu kita klik seperti ini nah disini ada informasinya ya ketika kita rajin upload disini kerja keras Anda telah membuahkan hasil ya karena ada banyak video baru yang dipublikasikan penayangan channel Anda meningkat 246 persen dari biasanya jadi peluang kita menggunakan video shot itu juga luas ya jadi untuk pembuatan video shot sendiri bahkan sangat mudah dan dan disini untuk proses pembuatannya kita akan bedah di video kali ini teman-teman oke jadi untuk langkah yang pertama jadi saya rekomendasikan buat teman-teman semua untuk membuat sebuah video shot kita bisa menggunakan aplikasi catcut nah caranya disini bisa kita masuk ke dalam catcut seperti ini kemudian kita klik saja di bagian proyek baru seperti ini nah selanjutnya tinggal kita masukkan sebuah video sudah kita siapkan baru dan disini pastikan teman-teman sudah siapkan untuk videonya disini bisa kita pilih untuk videonya seperti ini dan untuk proses pengeditan disini teman-teman tinggal klik saja di bagian rasio seperti ini jadi untuk video shot itu rasio 9 berbanding 16 nah disini bisa kita setting kita klik di bagian 9 berbanding 16 kita cek klik seperti ini nah disini nanti teman-teman bisa di zoom ataupun di perkecil ya caranya tekan saja di bagian videonya kemudian bisa kita zoom ataupun kita perkecil seperti ini nah selanjutnya selesai ya pembuatan dari video shotnya seperti ini nah kemudian jangan lupa agar tidak ada watermark silahkan teman-teman bisa klik saya di bagian belakang seperti ini kemudian kita pilih saja di bagian hapus seperti ini nah nanti setelah seperti ini teman-teman tinggal klik saja di bagian save seperti ini oke jadi untuk proses uploadnya ke video shot kita kita juga akan bedah ya untuk cara settingnya ya kemudian triknya ya agar nantinya untuk video shot kita bisa mendapatkan banyak penayangan teman-teman ya tetapi pastikan ya fokus ataupun konsisten untuk upload video shot ya di youtube teman-teman khusus untuk sebuah video shot oke jadi setelah selesai proses pengeditan ya kemudian untuk cara uploadnya ke dalam video shot kita teman-teman tinggal masuk saja ke bagian aplikasi dari youtubenya seperti ini oke dan disini teman-teman tinggal klik saja di bagian tanda plus ya jadi disini kita akan jadi disini kita akan membagikan ya trik ataupun tips ya agar nanti video shot kita itu bisa mendapatkan penayangan nah kemudian kita klik saya di bagian video oke kemudian tinggal kita masukkan saja untuk video yang sudah kita edit tadi dan disini bisa kita pilih di posisi yang pertama oke jadi pastikan kita sudah siapkan untuk video ini kita pilih kemudian kita klik saya di bagian selesai seperti ini dan disini tinggal kita tunggu saja dan disini tinggal kita tunggu saja sampai videonya selesai jadi nanti ada beberapa settingan yang harus teman-teman ketahui ya oke jadi disini kita klik di bagian berikutnya seperti ini jadi kita klik di bagian berikutnya nah disini ada video shot nah misalkan disini untuk judulnya nih misalkan memancing di belakang rumah ya nah seperti ini jadi untuk settingan yang pertama teman-teman bisa tambahkan untuk hashtag shot ya jadi kita tambahkan hashtag shot seperti ini dan disini untuk menambah jangkauan dari video shot kita nah disini bisa teman-teman tambahkan untuk hashtag shot ya nah seperti ini ya jadi teman-teman bisa tambahkan untuk hashtag shot seperti ini oke agar nantinya ya video kita juga bisa banyak penayangan nah kemudian untuk settingan selanjutnya nah disini oke jadi untuk settingan selanjutnya di bagian pribadi disini nanti teman-teman bisa atur saja di bagian pribadi ya jadi jangan langsung kita publikan ya nah disini teman-teman bisa setting di bagian pribadi ya jadi disini ada 3 versi ada publik ada tidak publik dan ada juga pribadi nah disini bisa kita atur ke pribadi terlebih dahulu ya jadi untuk proses penguploadan sebuah video shot ya maka untuk wajib video kita itu bisa diatur ke versi pribadi ya jadi versi pribadi ini nanti setelah terpublis ya baru kita setting ke bagian publik ya nah selanjutnya di bagian audiens tonton tinggal klik saja seperti ini nah disini jika video kita tidak ditentukan untuk anak-anak silahkan atur saja di bagian tidak untuk anak-anak ya jadi seperti itu teman-teman ya jadi kita bisa setting ya untuk di bagian judul disini teman-teman bisa tambahkan hashtag shot seperti ini nah selanjutnya untuk di bagian visibilitas nanti teman-teman bisa klik saja seperti ini dan disini kita setting ke bagian pribadi seperti ini dan nanti setelah terpublikasikan teman-teman bisa atur saja ke bagian publik ya jadi setelah selesai baru kita atur ke bagian publik nah untuk lokasi ini opsional bisa teman-teman tambahkan teman-teman tinggal klik saya di bagian lokasi dan nanti tinggal ketikan saja untuk lokasi yang ingin kita tambahkan di bagian video shot nah jadi kunci yang utama adalah di bagian dari hashtagnya ini jadi kita juga harus menggunakan hashtag shot seperti ini agar nantinya untuk video shot kita itu bisa mendapatkan banyak penayangan nah selanjutnya setelah selesai seperti ini jadi di bagian hashtag sudah kemudian di bagian visibilitas kita atur pribadi dan selanjutnya di bagian audiens ya ini teman-teman bisa atur tidak untuk anak-anak ya kemudian teman-teman tinggal klik saja di bagian upload video shot oke jadi cukup seperti itu saja untuk cara upload video shot yang benar ya semoga informasi ini bermanfaat selamat malam selamat beristirah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati